Anda menyaksikan News Update pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Nasi Tilastari. Kobaran api di sumur minyak tradisional di Kecamatan Rantau Paralak, Kabupaten Aceh Timur, telah padam. Meski demikian, semburan minyak masih terus terjadi. Kobaran api di sumur minyak tradisional milik warga yang meledak dan terbakar sejak Rabu dini hari kemarin berhasil padam dengan sendirinya. Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD Aceh Timur, jumlah korban tewas akibat ledakan sumur minyak ini bertambah menjadi 21 orang, dari yang sebelumnya 19 orang. Sedangkan korban luka berjumlah 38 orang. Saat ini penyebab terjadinya ledakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.